Intro Ya saudara masih bersama tamu kita di studio Kompas TV Kediri Kita lanjutkan perbincangan mengenai tadi ya mas Nanda Bagaimana adakah pro dan kontra saat melakukan suite of tersebut? Banyak, banyak pro dan kontra ya Apa saja mas, seperti apa gambarannya? Kalau yang kita tahu ya, kalau yang kita tahu yang kita pantau sendiri dari berbagai sosial media yang ada Kayak banyak orang yang bilang, mematikan lampu dan menyalakan lilin itu bukankah sama saja dengan menambah emisi kayak gitu kan Nah, itu sih salah satu jenis kontranya Terus ada juga kontranya kalau misalnya kita lagi ada acara rampok plastik gitu Biasanya sih ibu-ibu yang pedagang kaki lima yang jualan pakai tempatnya itu plastik Biasanya sih mereka lagi protes-protes gitu Ngapain sih, kok pakai acara kayak gini mengganggu jualan saya aja kayak gitu Biasanya sih kontranya kayak gitu Gitu ya Lalu saat melakukan opreg seperti itu, volunteer Adakah kriteria-kriteria tersebut atau seperti apa dalam melakukan opreg? Nggak ada, nggak ada Jadi kita sih bebas Bebas aja ya Jadi semua umur, anak-anak sekolah maupun yang kuliah bisa ikut juga Bisa, bisa Jadi yang penting mereka punya komitmen Karena kan kita gerakan yang membutuhkan kontribusi kalian secara sukarela Jadi kita nggak ada ibaratnya kayak bayaran atau fee buat mereka Jadi yang penting ada komitmen dari mereka untuk terus menjalankan aksi-aksi yang ada di Retower itu Ikut aja sama kita gitu sih Sejauh ini apakah masih ada teman-teman yang berkomitmen? Maksudnya kan pastikan ini kan komunitas sosial Adakah yang keluar atau seperti apa Mas Nanda? Pasti-pasti Saya rasa sih semua komunitas pasti ada yang kayak gitu ya Datang dan pergi lah ibaratnya Cuman yang kita tahu Mereka yang pergi pun kita juga nggak apa ya Kayak nggak menghalangi mereka Karena ini sekali lagi gerakan sosial yang kita nggak bisa memaksa mereka untuk tetap stay Tapi kita berharapnya mereka yang pergi pun tetap membawa Paham-paham tentang cinta lingkungan itu ke kehidupan mereka dan kehidupan di sekitar mereka meskipun nggak bareng sama Artower Pernah nggak sih ngerasain ada orang lain yang bilang, Mas Nanda, suama Mas Nanda ya, Mas Nanda kok Mas Nanda ini tidak melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan seperti itu? Pernah sih, pernah Pernah merasakan seperti itu ya Katanya anak Artower Tapi kalau misalnya nge-charge, charger-nya itu nggak dicabut kalau misalnya nggak dipakai kayak gitu Pernah, pernah sering banget Dari anggota-anggotanya juga pernah menegur anggotanya sendiri Sering, sering banget sih Kayak misalnya kita kan ada budaya di komunitas kita, kalau misalnya kumpul harus bawa tempat minum sendiri Kalau misalnya nggak bawa gitu ya biasanya ditegur sama teman-teman Kayak gitu ya Sejauh ini, bagaimana kerjasama Artower Kediri dengan pemerintah-pemerintah kota maupun kabupaten? Oke, kalau di Kediri ya, kalau di Kediri sih dengan pemerintah kabupaten dan kota sudah sangat baik sekali Kalau sebelumnya memang kita apalagi di pemerintah kabupaten sudah masuk di rangkaian hari jadi biasanya Acara-acara kita tuh di rangkaian hari jadi kabupaten Kalau sama kota, kita sih biasanya diajak kayak kemarin bikin kebun bunga matahari Terus bersih-bersih sumber, sumber air kayak gitu kan Jadi memang sudah baik sekali komunikasi yang terjalan antara pemerintah dan juga Artower Nah, kebun bunga matahari itu sendiri Artower Kediri kerjasama dengan Ke kota, pemerintah kota, seperti apa mas? Jadi sih awalnya dulu melalui Ibu Walikota Dari bagian apa di? Dari Ibu Walikota, bufet itu Karena kan di samping BNN dulu kan ada sebuah lahan yang gak kepake Akhirnya bufet inisiatif, gimana sih kalau misalnya lahan ini kita manfaatin, kayak gitu Akhirnya bufet menggandeng di Dinas Pertanian Dinas Pertanian pun juga menyambut niat baik dari bufet ini Dan kemudian bufet bingung, kira-kira siapa sih yang mau diajak buat tanem-tanem gitu Akhirnya bufet menemukan komunitas namanya Artower Kediri Oh, seperti itu? Akhirnya kita diajak buat nanem, diajak buat mengelola Sekalian kita juga belajar, sebenernya gimana sih kebun bunga matahari ini manfaatnya untuk lingkungan itu seperti apa gitu Manfaat sendiri dari bunga matahari itu sendiri apa, Mas Nanda? Sebenernya sih awalnya memanfaatkan lahan yang gak kepake Daripada dibuat hal yang gak enggak, kalau misalnya pas gelap kan ya Mending kita manfaatkan unsur estetika dari bunga matahari itu sendiri Tapi ternyata manfaat dari bunga matahari itu banyak sekali Termasuk buat hidup juga, buat tubuh manusia juga Mulai dari obat rematik kayak gitu Bisa ya obat rematik juga ya? Bisa, bisa. Jadi kita tuh disana belajar bareng sama orang dinas pertanian Seperti itu Jadi sampai beji bunga mataharinya juga diolah Iya Dari Artower Kediri juga ikut gabung Dari awal, dari awal sampai akhirnya mengolah sampai jaga parkir juga Sampai menjaga bagaimana supaya kebun itu tetap bagus dilihat Itu dari Artower Kediri berpartisipasi Mas Nanda, cabut pagu di bohon itu juga merupakan aksi-aksi Artower Kediri juga gak? Dulu sih sempat ya ada cara cabut paku di pohon Sempat juga Cuman Hmm Kita sekarang sih alhamdulillah juga sudah jarang ya ngeliat di Kediri Iya Ada pohon yang ada pakunya Kayak misalnya ditempelin sama banner atau apa Sekarang alhamdulillah sudah jarang Jadi sudah gak seberat Bukan fokus kita Bukan fokus utama lagi Kayak gitu Saya mau tanya tentang balik lagi di switch off ya Switch off tahun dari tahun ke tahun ini ada di mana Mas Nanda? Maksudnya di Kediri Pastikan setiap kota kan pasti mempunyai icon kota sendiri Nah di Kediri sendiri itu dimana tempatnya? Karena di Kediri ikonnya yang paling hits itu di Simpang Lima Gumul Simpang Lima Gumul ya Jadi mulai dari tahun 2012 pertama kali Artower Pertama kali Artower Kediri ada Iya Sampai tahun 2016 Iya Kita fokusnya di Simpang Lima Gumul Itu terima kasih juga kepada pemerintah kabupaten Iya Bener-bener percayakan area Simpang Lima Gumul itu kepada kami pada saat itu Nah pada tahun 2017 sih rencananya kita ingin melebarkan area sosialisasi kita Nanggar Tower di area Kota Madia Nah untuk konsepnya sih pada bulan Maret nanti rencananya kita akan menggunakan Taman Baru yang ada di Kota Kediri Oh iya Untuk acara switch off Tempatnya dimana Mas Teman Baru itu? Di Teman Merdeka Di depan TMP Oh yang baru di depan TMP gitu ya Iya Dan kita menyambut juga niat baik dari pemerintah untuk Ada ruang publik yang bisa digunakan untuk aktualisasi komunitas Akhirnya kita menggunakan Taman itu Iya Kalau di aksi di Kediri sendiri itu sudah berapa kali saja Dijalankan oleh Artower Kediri? Dari tahun 2012 ya Dari tahun 2012 sih switch off nya ya itu Dari 12, 13, 14, 15, 16 Kalau aksi-aksi kecilnya sudah banyak sekali aksi yang kita lakukan Mulai dari di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri Ataupun di daerah-daerah sekitarnya Kayak misalnya kan ada kan daerah-daerah yang Gak punya Artower Kayak di daerah sekitar kita Kayak di Terenggale, Tulung Agung itu kan gak punya Kita juga lagi kerjasama juga sama pemerintah Yang ada di daerah sekitar Kayak misalnya ada konservasi mangrove kayak gitu Itu sih masih impian juga yang belum kecapai Seperti itu ya Oh ya Mau tanya juga tentang switch off yang nantinya akan dilakukan di Taman Merdeka tersebut Itu konsepnya sendiri gimana Mas di Artower Kediri Kalau di Taman Merdeka sendiri Karena di Kota ya Kita lihat bagaimana Kota Kediri ini Banyak sekali pelajar Mulai dari SMA dan SMP Terutama di Ingat Menengah itu kan banyak sekali di Kota Kediri Kita fokusnya kepada mereka Kita memberitahukan konsep Kediri tanpa emisi Kediri tanpa emisi ya Iya Kediri tanpa emisi itu Nanti rencaranya kita mau mengajak mereka untuk bersepeda bareng Saat mereka berangkat sekolah Itu di pagi hari Nanti malamnya kita akan mengajak mereka untuk beraksi bersama-sama Mulai dari kegiatan seni dan juga olahraga Yang ada di depan Taman Merdeka Seperti itu Mas Nanda pastinya akan ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut ya Tunggu dulu jawabannya Jangan beranjak kemana-mana Usai jodoh berikut ini